Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dino di sini dan kali ini kita akan membahas tentang 3 buah masalah perhitungan sederhana namun ini pernah menjadi perempatan di dunia maya dan kita akan membahasnya lebih dalam terkait di mana sih letak kesalahannya untuk teman-teman yang baru bergabung di kanal ini kita akan membahas tentang seputar matematika dan juga tentang autor autor adalah audio yang berisi tentang cerita-cerita kehidupan, motivasi dan lain sebagainya oke, bahasan pertama kita adalah 1 sama dengan 2, mari kita lihat nah, kita awali dengan A dan B ya, misalkan A sama dengan B jika A sama dengan B, maka dapat kita tuliskan A kuadrat sama dengan A kali B iya kan? nah, jika kita kurangkan kedua ruas dengan B kuadrat maka akan didapat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan AB dikurangi B kuadrat sampai sini, paham gak ya? A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan sama dengan A ditambah B kalikan A dikurangi B dan AB dikurangi B kuadrat itu kan sama dengan B kalikan A dikurangi B ingat ya, dalam konsepnya tidak ada istilah bila ruas namun, dia dijumlahkan atau dikalikan dengan inverse-nya kalau misalkan inverse dari penjumlahan, berarti dia pengurangan kalau inverse perkalian, dia adalah pembagian yang menghasilkan suatu identitas identitas dari penjumlahan adalah 0 dan identitas dari perkalian adalah 1 nah, untuk masalah itu kita bisa bahas di lain waktu di kedua ruas terdapat A dikurangi B nah, kita kalikan dengan inverse-nya karena di situ operasinya dalam perkalian kita kalikan dengan inverse dari A min B yaitu 1 per A min B nah, didapatlah A plus B kalikan A min B dibagi A min B nah, sama dengan B kalikan A min B dibagi A min B oke ya? nah, di sini kan sudah imbang nih di samping kiri sudah dibagi A min B di samping kanan juga dibagi A min B sudah imbang ya kemudian, didapat A plus B sama dengan B ya? A plus B kalikan 1 sama dengan B kalikan 1 ya? ingat di awal bahwasannya A sama dengan B jadi A di sini bisa kita ganti B jadi A plus B sama dengan B plus B oke? sama dengan B jadi B plus B adalah 2B sama dengan B nah, oleh sebab itu kalau kita bagi dengan B di kedua ruas maka didapat 2 sama dengan 1 ya, mengejutkan bukan? ternyata dengan peninsip seperti ini 1 sama dengan 2 oke, kita lanjut ke masalah nomor 2 bahasan kedua kita adalah 0 sama dengan 1 mari kita lihat kita tahu bahwasannya 0 itu sama dengan 1 dikurangi 1 atau negatif 1 ditambah 1 kalau kita tulis 1 dikurangi 1-nya sampai tahiga jadi 0 sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 1 kurangi 1 ditambah 1 kurangi 1 sampai tahiga nilainya tetap sama bukan? nah, kalau kita pilihkan kurungnya dia akan menjadi 0 sama dengan 1 ditambah negatif 1 plus 1 ditambah negatif 1 plus 1 ditambah negatif 1 plus 1 dan seterusnya negatif 1 plus 1 tadi di awal adalah 0 jadi di sini 0 sama dengan 1 ditambah 0 lihat 0 sama dengan 1 oke, yang terakhir tapi sebelum itu sebagai pengantar kita bakal bahas dulu dasar-dasarnya suatu nilai desimal dari bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai pecahan misalnya 0,98 0,98 ini dapat kita nyatakan karena di belakang koma ada 2 angka jadi 98 per 100 konsepnya gimana sih? oke seperti ini contoh 0,987 ya langkah pertama kita misalkan 0,987 ini sebagai X kita lihat ada 3 angka di belakang koma maka kita kalikan dengan 1000 jadi 0,987 dikalikan 1000 sama dengan 1000 kali X equivalent dengan 987 sama dengan 1000 X jika kita bagi kedua ruas dengan 1000 maka didapat 987 per 1000 sama dengan X jadi X sama dengan 987 per 1000 sama dengan 0,987 kalau bilangan irasional gimana? kan kata orang-orang juga boleh nah oke kita akan lihat dari sisi katanya dulu ya misalkan X sama dengan 0,545454 dan seterusnya ya nah karena nilainya berubah di 2 angka maka kita kalikan kedua ruas dengan 100 didapat 100 X sama dengan 54,545454 dan seterusnya lalu coba kita eliminasi 100 X dikurangi X sama dengan 54,545454 dan seterusnya dikurangi 0,545454 dan seterusnya didapat 99 X sama dengan 54 hasilnya X sama dengan ya kalau teman-teman menghitung dengan kalkulator hasilnya akan menjadi 0,545454 dan seterusnya ya sama ya setuju ya oke kita coba ke permasalahannya yuk kita masuk di masalah ketiga adalah 0,999 dan seterusnya sama dengan 1 mana mungkin lah 1 sama dengan 1 nah coba tenang dulu tenang dulu ya kita coba petunjukkan oke misalkan X sama dengan 0,999 dan seterusnya kita kalikan dengan 10 maka didapat 10 X sama dengan 9,999 dan seterusnya sampai sini paham ya kalau kita eliminasi ya kita mendapatkan 10 X dikurangi X sama dengan 9,999 dan seterusnya dikurangi 6,999 dan seterusnya didapat 9 X sama dengan 9 maka X sama dengan berapa 1 ya oke di awal di perawasan awal bahwasannya X itu sama dengan 0,999 nah ternyata di kesimpulannya X sama dengan 1 jadi 0,999 dan seterusnya itu sama dengan 1 nah kalau gimana ternyata 1 itu banyak banget ya ada 1 sama dengan 2 1 sama dengan 0 1 sama dengan 0,999 dan seterusnya nah permasalahannya dimana sih ya kita bahas oke gimana udah pusing ya sama awalnya juga pertama dulu itu pusing ini letak kesalahannya gimana sih kok bisa begini nah kalau mau pembahasannya simak terus videonya sampai akhir dan kalau misalnya gak mau ya usahakan dimau-mauin lah ya oke kesalahan pertama di 1 sama dengan 2 perhatikan bahwa A plus B kalikan A dikurangi B per A dikurangi B sama dengan B kalikan A min B per A min B letak salahnya dimana sih seimbang ya di kanan dan kiri sama-sama dibagi A min B oke perhatikan premis pertama bahwasannya A sama dengan B artinya apa kalau A dikurangi B sama dengan 0 ya jadi ya disitu ada operasi 0 per 0 ini tentu tidak diperbolehkan ya kalau misalkan limit limit itu kan mendekati 0 nah kalau mendekati 0 itu boleh dihitung tapi kalau tepat di 0 itu tidak boleh dihitung oke bedakan ya kesalahan pada masalah kedua dan ketiga itu sebenarnya sama kita memasukkan aturan bilangan rasional ke dalam bilangan irasional ini tentu tidak boleh ya gini gini aku kasih yang lebih sederhananya misalkan kita ambil ada himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan asli oke aturan kedua himpunan ini tentu berbeda ya dalam bilangan asli penjumlahan akan selalu menghasilkan bilangan yang lebih besar misalnya 10 ditambah 2 itu sama dengan 12 aslinya lebih besar ya dari yang sebelumnya jika bilangan bulat tentu kita bicaranya bilangan asli dan bilangan negatif ya kalau bilangan asli saja ya aturan bilangan asli kalau ada negatifnya berarti kita berbicara tentang aturan bilangan bulat jika kita bicaranya bilangan bulat ya operasi penjumlahan tidak selalu bertambah ya karena misalkan ini aku kasih contoh 10 ditambah negatif 2 sama dengan 8 dia lebih kecil dari yang awalnya padahal dia di jumlah nah operasi pengurangan juga sama dia kalau dibilangan asli itu selalu lebih kecil tapi kalau dibilangan bulat ini bisa jadi lebih besar ya misalkan negatif 2 dikurangi negatif 5 jawabannya berapa? 3 ya nah 3 ini kan lebih besar dari negatif 2 lebih besar dari negatif 5 padahal dia operasinya adalah pengurangan nah jadi berbeda ya aturan dari operasi pada bilangan bulat dan juga pada bilangan asli ini contoh nah kita hubungkan dengan bilangan rasional hiburan bilangan rasional dan hiburan bilangan irasional nah ini adalah 2 buah hiburan yang memiliki aturan berbeda di masalah yang kedua 0 sama dengan 1 0 adalah bilangan rasional dan 1 ditambah 1 1 dikurangi 1 ditambah 1 kurangi 1 dan seterusnya sampai hingga itu adalah bilangan irasional kita tidak bisa menggabungkan aturan bilangan rasional dan irasional secara bersamaan oke disitu letak kesalahannya ya karena kita tidak tahu ujungnya dimana maka kita tidak dapat menghitungnya secara pasti begitu dan masalah ketiga 9 adalah bilangan rasional dan 0,9999 dan seterusnya adalah bilangan irasional ini tentu tidak boleh lagi ya kenapa tidak boleh karena mungkin saja hasilnya terlihat sama sama di pangkalnya 0, berapa-berapanya itu sama mungkin akhirnya kita tidak tahu karena itu bilangan irasional begitu oke kita telah sampai pada segmen bonus dan pesan dalam suatu teori jika kita membuktikan bahwa teori tersebut benar kita harus menunjukkan bahwa teori itu benar secara umum misalkan ini adalah A ini adalah B ini adalah P gitu ya itu secara umum nah tapi kalau kita membuktikan bahwasannya suatu teori itu salah kita hanya perlu satu contoh saja kalau kita yakin bahwa teori itu salah kita hanya perlu menunjukkan satu contoh yang menunjukkan bahwa teori tersebut salah misalkan tadi di nomor 3 permasalahan nomor 3 banyak angka yang terlihatnya sama gitu ya tadi misalkan 0,54 5454 dan seterusnya ternyata 54 dibagi 99 itu ternyata mirip ya di awalnya oke nah tapi ketika kita menunjukkan bahwasannya 0,999999 dan seterusnya sama dengan 1 itu ternyata salah 1 ya nilainya 1 oke pesannya yaitu seringkali kita banyak melihat orang-orang melakukan suatu hal yang sama ya melihat semua orang melakukan a-a semua dan sedangkan kita sendiri tidak melakukannya dan masalahnya kita seringkali memaksakan kita harus mengikuti mereka kita harus condong ke mereka padahal mungkin itu tidak cocok dengan kita dan malah menimbulkan masalah baru di hidup kita jadi meskipun kita berbeda bukan berarti kita salah namun mungkin karena kita memang lebih istimewa dari yang lainnya oke segitu dulu video kali ini bagaimana apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini oke silahkan tulis di kolom komentar dan semoga menampak wawasan teman-teman semua serta kalau misalkan ada teman-teman semua yang ada apa curhatan curhatan begitu kenapa sih ada bilangan irasional yang seringkali dilambangkan dengan rasional silahkan bisa tulis di kolom komentar jika teman-teman suka dengan video kali ini silahkan klik suka dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kita bisa menambah wawasan keilmuan kita bersama sampai jumpa selamat selamat menikmati selamat menikmati